Punghutan Pak ceritanya meminta imbalan lah kalau nggak dikasih sekarang diperlambat itu jabatan-jabatan benar-benar Dike Fortun, Dewi Pak, terus MBP hampir semua depo rata-rata Pengelinya tuh siapa yang mau beli? Dari karyawannya Pak Jadi contoh Pak kita kan kontainer nih kosongan lah ataupun mau ngambil kosongan Nah kita laporan kan diambil lah Itu harus ada uang tip dia bilang boleh ya Atau 5 ribu paling kadang-kadang 15 ribu ada 20 ribu lah Itu kalau nggak dikasih eh masih dikerjakan Cuma diperlambat alasannya itu orang dulu yang ada duitnya datang kasarnya begitu lah Cuma mereka tuh nggak mau ngomong Pak Pak Polri, selamat pagi Selamat pagi Bapak Sisi Sekarang ini saya di Tanjung Priok Ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer Yang berkaitan dengan penghutan liar Pungli Di Fortun, di MP50, kemudian di Depo Driba Pertama itu Yang kedua juga Kalau pas macet Itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan Yang namanya tradisi-tradisi jelek seperti ini Ini tidak boleh ditaruskan Sekali lagi ya Kita itu membiasakan diri untuk sesuatu yang benar Jangan membenarkan sesuatu yang sudah biasa Itu loh Tradisi kumuli kok Dibiarkan Ini kan nggak bisa Harus dipotong Nggak boleh seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih teilah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah mulai langkah reforma suku dengan pembentukan aksi pergantasan kambiar. Cilan, aku ngelih memang untuk masuk keticorruption. Tapi memang perbuatan ini justru yang relatif lebih sulit untuk ditangani. Karena kan dia sifatnya menyebar gitu ya, dan skalanya mikro. Masalahnya memang undang-undang PPKOR kita kan tidak membuka ruang untuk mekanisme selain pidana gitu ya. Justru untuk penanganan kasus-kasus mikro seperti itu ya kita pertama perlu memang apresiasi bahwa Presiden Jokowi pernah punya inisiatif membentuk sabar kongli gitu. Tapi buat saya masalahnya lebih kompleks dari itu. Kompleksnya di mana? Ini soal regulasi. Secara perilaku dia memang bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. Cuma kan itu lagi-lagi masalahnya menangani kasus korupsi itu biayanya mahal. Sehingga kalau misalnya kerugiannya atau besaran, anggaplah itu antara besaran suap atau besaran nilai pemerasannya itu tidak terlalu besar ya tekor di ongkos. Sering kali ya memang soal pungli-pungli ini kan akhirnya berhenti jadi, saya sih khawatirnya cuma jatuhnya jadi kayak agak gimmick gitu. Karena hanya sering muncul ya kalau tanda kutip korbannya presiden gitu ya. Meskipun mungkin bukan korban tapi bahwa akhirnya itu ditemukan presiden gitu. Intinya sih buat saya presiden Jokowi itu tidak pernah punya ide yang jelas soal antikorupsi gitu atau pemberantasan korupsi. Sering kali berhenti ya tadi hanya seremoni, gimmick atau kalaupun ada kebijakannya ya itu hanya formalitas aja. Karena memang tidak ada desain pemberantasan korupsi yang jelas dari presiden Jokowi. Dan kecuali untuk dalam rangka untuk mengundang investor rasanya nggak akan terlalu menarik buat presiden Jokowi bicara soal antikorupsi gitu. Ya lagi-lagi yang mengecewakan dari itu semua adalah bahwa presiden pun seolah pilih-pilih gitu untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Jadi asumsinya kalau misalnya itu tidak langsung berkaitan dengan kepentingan ekonomi, dia juga mungkin nggak akan semarah itu. Kalau misalnya itu terkait perampasan lahan yang ada dugaan tipikornya, belum tentu juga dia akan sekeras itu gitu ya langsung nelfon Kapolri. Terima kasih sudah menonton!